Salam sejahtera, rekan-rekan, teman-teman, beserta PKPA Unitas Semarang yang sudah hadir lewat dunia maya karena dunia nyata masih gak tau kemana, jadi kita masih di dunia maya Pada hari ini kita akan memberikan ilmu oleh beliannya Bapak Doktor Rocky Marbun Beliau adalah dosen dari Universitas Pascafila Beliau artikel dan tulisannya banyak sekali sehingga sangat mumpulih di dalam bidangnya Beliau akan memberikan materi tentang penyidikan kritik prosedural Jadi nanti teman-teman rekan-rekan akan diberikan bagaimana dan apa terkait dengan kritik prosedural dan penyidikan Karena beliau adalah seorang pengacara setidak sehingga sudah sangat mumpulih Mohon tanya Bapak, presentasi mau ditawarkan sendiri atau oleh kita? Saya berhenti mas Salam? Saya berhenti sendiri saja Baik, berarti saya jadikan co-host di Bapak Di Baik, silakan Bapak sudah saya jadikan co-host untuk membawakan sendiri dari apa yang akan disampaikan Baik, untuk menitap waktu saya berikan sepenuhnya kesempatan waktu kepada Bapak Doktor Rocky Marbun Bersilakan Bapak, terima kasih Baik, terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ini ya, mohon maaf karena pakaiannya enggak pantas nih Jadi, ini saya masih di Jogja gitu Ah, biasa Pak, enggak apa-apa Bapak Ini adalah seminar, jadi cuma bawa batik cuma satu gitu Saya izin share screen sebentar ya Udah terlihat belum ya? Sudah Bapak Oke, saya terima kasih sekali diundang untuk memberikan materi tentang hukum acara pidana Khususnya tentang penyidikan Dan memang saya sangat konsen kepada ranah penyidikan Hampir seluruh artikel jurnal saya itu menyoroti di bidang penyidikan Jadi, saya sebelumnya mohon maaf Kalau misalnya ada peserta yang punya latar belakang dari kepolisian Hari ini kita lepaskan semua baju atribut sosial kita Selain atribut peserta PKPA Supaya bisa lebih menerima apa yang hendak saya sampaikan Dan insya Allah yang saya sampaikan Pun jika itu menusuk, ya sifatnya menusuk Akan bersifat argumentatif Saya juga agak susah melepaskan diri dari kajian-kajian filsafat Jadi mungkin nanti akan ada yang sifatnya sangat abstrak Tapi juga akan ada yang sifatnya sangat praktis Sesuai dengan kebutuhan seorang advokat Saya juga pernah menjadi advokat 2007 itu saya advokat Sampai 2014 2014 sudah tidak menerima kasus baru Jadi saya hanya menyelesaikan kasus yang sudah kadung diterima Karena etik saya harus selesaikan Sehingga pure saya sudah tidak lagi beracara Sebagai advokat itu di 2016 Kalau saya nggak salah Sudah nggak ada lagi saya pegang perkara Sudah saya selesaikan kewajiban saya semua Nah, supaya nanti nggak terlalu bingung Karena dalam dunia hukum Baik yang teoritis maupun yang praktis Itu terbiasa dengan satu anggapan Bahwa teori itu berbeda dengan praktek Nah, hari ini saya coba bantah Anggapan itu Saya akan tunjukkan bahwa Apa yang terjadi di praktek itu sebenarnya juga ada teorinya Cuma mungkin karena orang-orang yang ngomong seperti itu Kurang-kurang baca gitu ya Kurang banyak diskusi Sehingga mereka nggak tahu Kalau apa yang kita lakukan tiap hari itu ada teorinya Termasuk kita bangun dari pagi itu Sampai kita tidur lagi itu semua juga ada teorinya itu Misalnya bangun masuk kamar mandi Kalau yang muslim dibiasakan dengan kaki kanan gitu ya Keluar kaki kiri gitu ya Baca ini itu kan teori itu ya Tapi karena sudah dilakukan sehari-hari Jadi tidak sadar kalau itu teori Padahal itu ada teorinya Sebelum masuk ke pokok Ada yang kelewat Saya ada kumpulan PKPA saya Jadi saya itu kebiasaan PKPA itu selalu saya rekam Untuk pembelajaran saya juga Maksimal mungkin untuk tidak selalu sama dengan PKPA-PKPA yang sudah pernah saya isi Jadi Mudah-mudahan ada hal yang baru dalam setiap saya menyampaikan Sehingga nanti teman-teman bisa Di kampus yang lain Ini saya gabungkan dalam Youtube saya Di link PKPA PKPA Yang ada link Tentang penegakan hukum pidana Ini juga kaitan dengan hukum asara Yang ketiga ini link hukum asara pidana Ini materi kuliah Materi kuliah saya Karena saya di kampus Ngajar hukum asara pidana Yang ketiga itu materi kuliah Hukum pembuktian Jadi biar Bisa saling melengkapi Apa yang tidak saya sampaikan hari ini Mungkin bisa dilacak di Tempat PKPA saya Ngajar di tempat lain Oke maaf Itu Anak telpon Oke Kemudian Ya ini Satu Diagram yang saya buat Dalam ranah penyidikan Saya berharap Untuk persoalan ini Clear ya Harusnya Tidak ada Tidak ada hal yang ingin di Pertanyakan Karena ini saya ambil Atau saya rumuskan dari KUHAP Jadi KUHAP Secara Dalam proses penyidikan Saya rumuskan dalam bentuk Diagram Plus Dengan Perkap Kapolri Ya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Jadi ini ada Alur Dari awal ya Dari Laporan Sampai ke P21 Proses-prosesnya Yang Nanti kita bisa bermain Dalam setiap tahapan Yang mana yang akan Biasanya muncul Persoalan Untuk kita kritisi Oke Kemudian Saya ingin Menjelaskan Beberapa Miskonsepsi Dari Teman-teman Advokat Banyak sekali Miskonsepsinya Yang kalau Di dalam ranah Media Masa Atau media Sosial Itu Apa saya bilang ya Selalu Ketika mengomentari Suatu Perkara Suatu Kasus Padahal Itu bukan Kasusnya dia Tapi seolah-olah Dia sebagai Advokat Itu Melakukan Transposisi Melakukan Empati Terhadap Advokat Yang Sedang Megang perkara itu Jadi disini Saya ingin Mengatakan Sebenarnya Bahwa Konsep Dasar Dari Kuasa Hukum Atau Penasihat Hukum Dalam KUHAB Itu Menggunakan Istilah Bantuan Hukum Nah Konsep Bantuan Hukum Di dalam KUHAB Itu tentu Berbeda Maknanya Dengan Bantuan Hukum Yang Ada Dalam Undang Undang 16 2011 Karena Konsep Bantuan Hukum Di KUHAB Ini Muncul Tahun 81 Sedangkan Bantuan Hukum Yang Sekarang Konsep Yang Terbaru Itu Muncul 2011 Jadi Jangan Dibawa Konsep Yang Sekarang Untuk Memahami Konsep Bantuan Hukum Versi KUHAB Karena Kalau Di Versi KUHAB Itu Sudah Istilahnya Sendiri Bantuan Hukum Adalah Jadi Mohon Jangan Dicampur Adukan Kalau Di Dalam Undang 6 2011 Tentang Bantuan Hukum Bantuan Hukum Itu Untuk Masyarakat Miskin Masyarakat Yang Tidak Mampu Jadi Dia Spesifik Ke Arah Orang Orang Yang Termarginalkan Nah Kalau Di Dalam KUHAB Dia Tidak Seperti Itu Setiap Jasa Yang Diberikan Oleh Advokat Itu Disebut Sebagai Bantuan Hukum Nah Persoalannya Adalah Di dalam Rana Hukum Pidana Atau Hukum Acara Pidana Bantuan Hukum Ini Direpresentasikan Dengan Konsep Mendampingi Jadi Berbeda Dengan Konsepnya Perdata Perdata Itu Konsepnya Dia Mewakili Karena Dia Mewakili Maka Klien Itu Tidak Tidak Wajib Hadir Dalam Persidangan Jadi Pengacara Dalam Konsep Perdata Dia Mewakili Merepresentasikan Eksistensi Dari Klien Dia Hadir Sebagai Klien Itu Sendiri Karena Dia Sifatnya Mewakili Nah Berbeda Dengan Acara Pidana Dia Menggunakan Konsep Mendampingi Nah Konsep Mendampingi Ini Yang Kemudian Sebenarnya Muncul Representasi Normatifnya Itu Di Pasal 115 Kuhab 115 Kuhab Ayat 1 Nanti Silahkan Dicek Yang Secara Garis Besar Ingin Mengatakan Advokat Atau Penasihat Hukum Mendampingi Dengan Cara Melihat Dan Mendengar Di Penjelasannya Disebutkan Lebih Jelas Lagi Teknik Advokat Mendampingi Itu Adalah Secara Pasif Nah Ini Masyarakat Banyak Terkecohkan Sebenarnya Atau Mungkin Karena Kebanyakan Nonton Film Film Di Amerika Itu kan Advokatnya Kalau Mendampingi Bisa Aktif Banyak Ngomong Bisa Mendebat Ini Dan Segala Macem Ya Teman-teman Silahkan Coba Di Indonesia Dengan Cara Begitu Gak lama Pasti Diusir Keluar Karena 115 Ayat 1 Kuhab Itu Menerangkan Bagaimana Cara Advokat Itu Mendampingi Adalah Dengan Cara Melihat Dan Mendengar Sehingga Penyidik Ketika Penyidik Merasa Terganggu Proses Penyidikannya Dia Merasa Punya Hak Untuk Melakukan Pengusiran Atau Setidak-tidaknya Memerintahkan Advokat Untuk Diam Itu 115 Ayat 1 Kuhab Jadi Kalau Yang Mulai Berpikir Kok Kuhab Katanya Melindungi Hak Asasi Manusia Tapi Advokat Protes Disuruh Diam Padahal Protesnya Itu Demi Kepentingan Klien Tapi Hanya Boleh Melihat Dan Hanya Boleh Mendengar Kalau Di Dalam Tindak Pidana Teroris Lebih Parah Hanya Boleh Melihat Mendengar Pun Gak Boleh Itu Ada Aturannya Juga Di Undang-Undang Teroris Nah Eh Karena Konsep Dari Kuhab Seperti Itu Tidak Link And Match Ke Undang-Undang Advokat Undang-Undang Advokat Itu Mengatakan Jasa Hukum Jasa Yang Diberikan Advokat Berupa Konsultasi Hukum Bantuan Hukum Menjalankan Kuasa Mewakili Mendampingi Membela Padahal Kalau Dalam Pidana Dia Gak Ada Sifat Mewakili Gak Ada Hanya Mendampingi Membela Dalam Konteks Persidangan Itu Dalam Konteks Persidangan Ketika Misalnya Hakim Bertanya Pada Saat Selesai Dibacakan Dakwaan Hakim Itu Tanyanya Bukan Ke Advokat Tanyanya Ke Terdakwa Sudah Ngerti Belum Ya Karena Terdakwa Misalnya Orang Umum Atau Orang Awam Pasti Jawabannya Belum Nah Ketika Terdakwa Menjawab Belum Itu Hakim Ngomong Lagi Ya Sudah Kalau Belum Tanya Sama Advokat Sama Kuasa Hukum Ya Saya Berpikir Dari Awal Kenapa Nggak Langsung Ngomong Sama Advokat Sama Kenapa 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 Itu Kenapa Hakim Seperti Itu Ya Karena Memang Konsep Yang Dipahami Dalam Hukum Acara Pidana Adalah Mendampingi Bukan Mewakili Ya Ini Yang Harus Dipahami Oleh Rekan Rekan Nanti Kalau Ingin Jadi Pengacara Ya Ini Normatifnya Ya Kalau Nanti Mau Diprakteknya Itu Mau Bersifat Seperti Common Law Ya Mungkin Karena Banyak Nonton Law and Order Nonton CSA Nonton CSIS Yang Film-film Hukum Di Amerika Terus Ingin Mempraktekkan Ya Monggo Aja Tapi Saya Sudah Wanti Wanti Dari Sekarang Ada Potensi Untuk Diusir Ketika Dalam Ranah Penyidikan Oke Nah Ini Juga Salah Satu Kritik Bagi Teman-teman Advokat Yang Sudah Berpraktek Tadi Saya Katakan Kapan Ini Kalau Kita Bikin Isu Hukumnya Kapan Seorang Apa Namanya Advokat Itu Bertindak Sebagai Kuasa Hukum Seorang Advokat Itu Hanya Bisa Bertindak Sebagai Kuasa Hukum Atau Bertindak Seolah-olah Dirinya Ada Kliennya Itu Setelah Menerima Kuasa Kalau Belum Menerima Kuasa Saksi Atau Mungkin Pelapor Itu Sendiri Maka Maka Dia Sebenarnya Belum Menjalankan Fungsi Penasihat Hukum Dia Belum Menjalankan Fungsi Dari Advokat Baru Profesinya Saja Advokat Tapi Fungsi Advokat Belum Dijalankan Karena Fungsi Dari Advokat Itu Baru Muncul Setelah Menerima Kuasa Surat Kuasa Baik Yang Surat Kuasa Biasa Maupun Surat Kuasa Khususus Saya Tidak Akan Mengulang Apa Yang Sudah Disampaikan Di Dalam Perkuliahan Karena Saya Yakin Di Sini Semua Sudah Sarjana Hukum Pasti Sudah Tahu Bedanya Mana Surat Kuasa Khusus Mana Surat Kuasa Biasa Dimana Peranan Surat Kuasa Khusus Dimana Peranan Surat Kuasa Biasa Nah Di Dalam Praktek Banyak Sekali Saya Perhatikan Dulu Waktu Saya Juga Masih Praktek Saya Sering Lihat Ketika Pendampingan Di Penyidikan Itu Sudah Menggunakan Surat Kuasa Khusus Padahal Dalam Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Teori Surat Kuasa Khusus Itu Hanya Untuk Di Pengadilan Di Penyidikan Itu Tidak Perlu Surat Kuasa Khusus Cukup Surat Kuasa Biasa Saja Walaupun Isinya Tetap Harus Menyebutkan Secara Khusus Nah Ini Yang Perlu Dipahami Tapi Saya Secara Pragmatis Memaklumi Ketika Nanti Teman Teman Setelah Hari Ini Dapat Ijin Praktek Kemudian Ketika Mendampingi Klien Di Penyidikan Menggunakan Nomenklatur Surat Kuasa Khususus Saya Memaklumi Karena Biasanya Yang Buat Surat Kuasa Khususus Untuk Pendampingan Di Penyidikan Itu Dilandaskan Kepada Kesadaran Ekonomis Untuk Gaya Untuk Mempertebal Dompet Makanya Saya Memaklumi Walaupun Secara Teori Hukumnya Tidak Ketemu Tapi Teori Ekonominya Ketemu Paling Tidak Framing Ketemu Teori Bahasa Memframing Klien Kalau Sudah Bersifat Dalam Pendampingan Sudah Bersifat Khususus Sehingga Menggunakan Surat Kuasa Khusus Padahal Tidak Perlu Sebenarnya Oke Nah Kemudian Sedikit Berteori Ini Konsep Dari Surat Kuasa Baik Khusus Maupun Yang Biasa Ini Konsepnya Yang Sebenarnya Surat Kuasa Khususus Dalam Ranah Hukum Acara Pidana Itu Tunduk Kepada Hukum Perdata Karena Dia Tunduk Pada Hukum Perdata Berarti Surat Kuasa Sebagai Model Salah Satu Model Dari Perjanjian Yang Masuk Dalam Hukum Perikatan Maka Sebenarnya Surat Kuasa Itu Bisa Dalam Bentuk Lisan Kan Kalau Dalam Hukum Perdata Begitu Perjanjian Itu Atau Perikatan Itu Bisa Lisan Bisa Tertulis Nah Cuma Permasalahannya Karena Di Ranah Hukum Pidana Khususnya Di Penyidikan Yang Rata-rata Bukan Orang Hukum Mayoritas Bukan Orang Hukum Itu Nggak Paham Kalau Kuasa Bisa Lisan Yang Penting Ada Saksinya Jadi Kalau Klien Misalnya Ada Di Penyidikan Kemudian Anda Diminta Untuk Jadi Kuasa Hukumnya Suruh Aja Klien Mengucapkan Saya Mengangkat Anda Sebagai Kuasa Hukum Saya Di Depan Penyidik Terus Salaman Itu Sudah Surat Kuasa Sudah Masuk Kepemberian Kuasa Nah Tapi Untuk Kepentingan Administrasi Penyidikan Maka Dibutuhkan Tertulisnya Nah Ini Yang Kadang-kadang Miss Di Dalam Praktek Surat Kuasa Itu Ya Harus Dalam Bentuk Surat Padahal Dalam Bentuk Pelimpahan Kewenangan Dalam Bentuk Lisan Pun Bisa Ini Ada Aturannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Sebenarnya Ada Tiga Aturannya Tapi Yang Terbaru Yang 94 Oke Saya Coba Masuk Langsung Kepada Konsep Dasar Dari Penyidikan Nah Ini Yang Jarang Di Apa Ya Jarang Ditelaah Kata Perkata Makna Dari Kata Perkata Dalam Suatu Konsep Penyidikan Itu Konsep Penyidikan Itu kan Ada Di Dalam Pasal Satu Ya Undang Undang 8 Tahun 81 Atau Kuhab Di Bawah Ketentuan Umum Jadi Ketentuan Umum Itu Sebenarnya Isinya Adalah Konsep 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 Penyidikan Konsep Penyelidikan Konsep Tertangkap Tangan Konsep Penangkap Itu Konsep Konsep Yang Digunakan Di Pasal Pasal Nah Saya Mau Fokus Kepada Konsep Penyidikan Di Dalam Kuhab Konsep Penyidikan Itu Dijelaskan Dengan Definisi Serangkaian Tindakan Penyidik Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang Undang Ini Untuk Mencari Serta Mengumpulkan Bukti Yang Dengan Bukti Itu Membuat Terang Tentang Tindak Pidana Yang Terjadi Dan Guna Menemukan Tersangkanya Ini Kalau Anak S1 Bacanya Langsung Serangkaian Tindakan Penyidik Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Langsung Terus Tidak Lempeng Lempeng Intonasinya Tidak Ada Padahal Intonasi Menentukan Makna Kalau Dalam Ilmu Bahasa Intonasi Itu Sangat Menentukan Makna Yang Muncul Apa Saya Pecah Pecah Satu Satu Serangkaian Tindakan Kalau Bicara Serangkaian Tindakan Maka Fokusnya Adalah Ke Pasal 7 Ayat 1 Di Dalam Pasal 7 Ayat 1 Itu Dimuat Bermacam Macam Wawenang Atau Hak Yang Dimiliki Oleh Penyidik Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang Undang Ini Artinya Tidak Boleh Ada Undang Undang Lain Makanya Kuhab Itu Sifatnya Unifikasi Tidak Boleh Unifikasi Sekaligus Kodifikasi Tidak Boleh Ada Hukum Acara Lain Selain Yang Ada Di Kuhab Ya Kecuali Kalau Kita Bicara Hukum Khususus Tindak Pindana Khususus Jadi Kuhab Ini Memang Dimaksudkan Untuk Tindak Pindana Umum Yang Diatur Dalam Undang Undang Ini Untuk Mencari Nah Ini Kegiatan Utama Dari Penyidikan Untuk Mencari Serta Mengumpulkan Bukti Dia Pakai Konsep Bukti Bukan Alat Bukti Artinya Untuk Mencari Serta Mengumpulkan Bukti Itu Isinya Bisa Alat Bukti Bisa Barang Bukti Makanya Tidak Ditulis Untuk Mengumpulkan Barang Bukti Enggak Nanti Alat Buktinya Gimana Ngumpulin Jadi Untuk Mengumpulkan Bukti Itu Artinya Alat Bukti Dan Barang Bukti Saya Berharap Konsep Dua Konsep Itu Sudah Clear Jadi Nanti Jangan Diperdebatkan Apa Bedanya Alat Bukti Dengan Barang Bukti Baca Baca Di 184 Sama Di Pasal 39 Nama Pasal 40 Kuhab Itu Sudah Normatif Sudah Ada Di Situ Kalau Lihat Pengertiannya Yang Dengan Bukti Itu Membuat Terang Nah Membuat Terang Ini Tidak Tidak Menjadi Perhatian Itu Di Dalam Ranah Penyidikan Karena Penyidik Itu Selalu Mengatakan Kami Bekerja Berdasarkan Undang Undang Kami Tidak Melakukan Penafsiran Tapi Kami Bekerja Sesuai Dengan Perintah Undang Undang Nah Dalam Konteks Ilmu Bahasa Kebetulan Saya juga Agak Mendalami Bidang Itu Suatu Teks Itu Adalah Benda Mati Dan Tidak Pernah Bisa Bunyi Tanpa Bertemu Subyek Jadi Teks Itu Hanya Bunyi Kalau Ketemu Subyek Atau Ketemu Orang Yang Mengucapkan Sehingga Ketika Orang Mengucapkan Suatu Kata Mengucapkan Suatu Bahasa Maka Tidak Ada Satu Bahasa Pun Yang Tidak Bebas Nilai Tidak Ada Bahasa Yang Terucapkan Yang Tidak Bebas Kepentingan Semua Pasti Syarat Nilai Syarat Kepentingan Sehingga Ketika Membaca Teks Norma Hukum Maka Tujuannya Adalah Membuat Paham Apa Isi Teks Tersebut Nah Bukti Itu Adalah Teks Jadi Teks Ini Jangan Cuma Diartikan Teks Itu Tertulis Tulisan Tangan Atau Ketikan Itu Teks Tidak Justru Teks Dalam Konteks Ilmu Bahasa Teks Itu Bukan Cuma Teks Tapi Juga Ada Tanda Ada Simbol Ada Apa Kode Itu Juga Teks Nah Cara Membaca Teks Jadi Teks Itu Dari Bahasa Latin Tekstur Artinya Anyaman Anyaman Atau Jalinan Nah Cara Membaca Teks Itu Pasti Di Dalamnya Sudah Ada Penapsiran Walaupun Dalam Tingkat Paling Sederhana Saya Kasih Contoh Misalnya Kalau Saya Ya Atau Mungkin Kalau Anda Yang Yang Apa Namanya Yang Berat Badannya Di Bawah Saya Mungkin Ada Yang 70 Mungkin Ada Yang 60 Kalau Dikasih Makan Daging Kambing Itu Tidak Pakai Metode Penapsiran Langsung Disikat Tapi Kalau Berat Badannya Mulai Kayak Saya Sudah Mulai Di Atas 80 90 100 Makan Daging Kambing Itu Mikir Bisa 2-3 Kali Saya Harus Berhitung Berapa Kolesterol Saya Terakhir Darah Tinggi Saya Berapa Nah Itu Model Penapsiran Sederhana Ada Teks Di Depan Saya Yaitu Daging Kambing Yang Sebelum Makan Saya Harus Menapsirkan Ini Saya Makan Bahaya Akhirnya Sebelum Makan Saya Kari Tau Dulu Saya Tanya Teman Teman Dokter Teman Teman Dokter Ahli Gizi Bilang Tidak Apa Makan Daging Kambing Asal Jangan Pakai Nasi Karena Yang Bikin Bahaya Nasinya Jadi Saya Dapat Ilmu Baru Gara Menapsirkan Menapsirkan Kondisi Badan Badan Ini Rentan Ada Darah Tinggi Ada Kolesterol Saya Harus Mencari Informasi Lebih Tentang Apa sih Keburukan Dari Daging Kambing Saya Tanya Ke teman Yang Dr. Gizi Nah Dia Sampaikan Itu Gara Gara Hanya Membaca Satu Teks Yaitu Daging Kambing Nah Penyidik Ini Membaca Berbagai Teks Ada Teks Tertulis Mungkin Itu Surat Ada Barang Bukti Kalau Barang Bukti Lihat Di Pasal 39 Ayat 1 Ayat 2 Barang Benda Yang Digunakan Untuk Tindak Pidana Benda Yang Dihasilkan Karena Tindak Pidana Benda Yang Melekat Ada 4 Atau 5 Itu Dia Mengumpulkan Barang Bukti Itu Pasti Dikumpulkannya Barang Bukti Bukan Untuk Dipelototin Pasti Untuk Ditafsirkan Dengan Barang Bukti Ini Dengan Alat Bukti Ini Sudah Terang Belum Pidananya Nah Ini Berbeda Dengan Makna Penyelidikan Kalau Penyelidikan Dia Bukan Membuat Terang Pidana Tapi Mencari Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Baru Diduga Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Belum Menjadi Tindak Pidana Baru Asumsi Oh Ini Asumsinya Masalah Dia Pidana Atau Enggak Yang Menentukan Diranak Penyelidikan Kenapa Saya Sebutkan Terang Penyelidikan Karena Kalimat Ini Membuat Terang Tentang Tindak Pidana Jadi Bukan Menemukan Tindak Pidana Lagi Nah Sehingga Nanti Anda Bisa Lihat SP3 Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Itu kan Ada Alasan Alasannya Kalau Disebut Alasannya Tidak Ditemukan Unsur Pidana Nah Salah Itu Yang Benar Itu Tidak Ditemukan Alat Bukti Sehingga Tindak Pidananya Tidak Terang Kalau Tidak Ditemukan Unsur Pidananya Itu Diperanah Penyelidikan Sudah Selesai Unsur Peristiwa Pidananya Sudah Muncul Oke Nah Setelah Menemukan Pidananya Yang Terjadi Dan Guna Menemukan Tersangkanya Nah Ini Dalam Ranah Teoritis Ada Perdebatan Ada Perdebatannya Apakah Dengan Ditemukannya Tersangka Proses Penyelidikan Selesai Ada Ada yang Mengambil Sikap Ia Sudah Selesai Ada yang Mengambil Sikap Belum Selesai Saya Yang Mengambil Sikap Belum Selesai Kenapa? Karena Penyidik Masih Bisa Melakukan Pengembangan Terhadap Perkara Yang Sedang Diperiksa Nah Nanti Misalnya Ada Pencurian Yang Ketangkep Dua orang Ternyata Dari Pemeriksaan Diketahui Akhirnya Para pelakunya Itu sebenarnya Bukan dua orang Tapi tiga orang Nah itu Terjadi Pengembangan Di situ Kalau Sudah Terjadi Pengembangan Tidak Perlu Penyelidikan Lagi Dia Langsung Diranah Penyidikan Karena Memang Pengembangannya Diranah Penyidikan Jadi Kalau Mengatakan Menemukan Tersangka Itu Merupakan Ciri-ciri Dari Berhentinya Penyidikan Itu Saya Memandang Tidak Tepat Ya Karena Tadi Masih Undang-undang Masih Memberikan Wenang Untuk Melakukan Pengembangan Oke Ini Konsep Ini Harus Clear Dulu Di kita Artinya Semua Tindakan Penyidik Nanti Yang Dalam Hal Praktis Itu Dijinya Ke Konsep Ini Ini Perlu Diingat Teman-teman Yang Mungkin Baru Lulus S1 Konsep Itu Digunakan Untuk Sebagai Pisau Analisis Jadi Konsep Itu Bukan Cuma Sekedar Definisi Ada Pengertian Enggak Dia Sebagai Pisau Analisis Untuk Menguji Hal-hal Yang Sifatnya Praktis Atau Fakta Kemudian Bagaimana Jalannya Proses Penyidikan Di dalam Skema Berfikirnya Penyidik Kita Tidak Bisa Memposisikan Penyidik Itu Netral Mungkin Kalau Yang Masih Kuliah S1 Atau Mungkin Yang Baru Lulus Pasti Akan Beranggapan Penyidik Itu Representasi Dari Korban Yang Kerugianya Diambil Alih Oleh Negara Dan Untuk Mencapai Keadilan Jadi Penyidik Harus Netral Saya Sampaikan Disini Tidak Ada Satupun Di Dunia Ini Yang Bisa Bersifat Netral Tidak Ada Satupun Kenapa Karena Masing-masing Merupakan Manusia Yang Unik Dengan Ciri Keras Pemikiran Yang Unik Hakim Ada Tiga Hakim Ada Tiga Itu Ada Maksudnya Supaya Tidak Terjadi Subyektivitas Sehingga Dimunculkan Dua Orang Lagi Agar Ganjil Dengan Catatan Musawarah Dulu Gak Bisa Musawarah Baru Voting Itu Pun Sudah Bukan Netral Karena Voting Itu Gak Netral Hakim Tiga Di Dalam Pengadilan Itu Berasal Dari Kampus Yang Berbeda Beda Misalnya Pancasila USM Undip Atau Misalnya Uner Kalau Undip Mungkin Agak Sama Uner Misalnya Pasti Pola Pengajarannya Berbeda Karena Pola Pengajarannya Berbeda Maka Teknik Dalam Mengambil Suatu Konklusi Itu Juga Berbeda Jangankan Teknik Dalam Mengambil Suatu Konklusi Teknik Menggunakan Referensi Itu Pun Berbeda Sehingga Pasti Yang Muncul Adalah Subjektivitas Subjektivitas Itu Sebabnya Hakim Harus Tiga Supaya Tidak Terlalu Subjektif Cuma Kita Mengajarkan Ke Maso S1 Hakim Tiga Supaya Bisa Kalau Musawarah Tidak Terjadi Bisa Voting Padahal Tidak Kesitu Maknanya Hakim Tiga Itu Supaya Jangan Terlalu Subjektif Jadi Ada Dua Pemikiran Lagi Sehingga Akan Muncul Atau Akan Nampak Objektif Jadi Baru Nampak Objektif Aja Isinya Tetap Subjektif Sebenarnya Nah Apalagi Penyidik Jangan Berpikiran Wah Penyidik Sudah Terima Gaji Ini Segala Macem Jangan Memiah Kesana Dong Gak Begitu Pola Pikirnya Kita Harus Tahu Bahwa Isi Kepalanya Penyidik Itu Sangat Bergantung Dengan Isi Perutnya Isi Kepalanya Penyidik Isi Perutnya Penyidik Itu Merupakan Gantungan Bagi Keluarganya Isi Kepalanya Penyidik Itu Tergantung Bagaimana Institusi Membentuknya Makanya Saya Selalu Katakan Penyidik Itu Dalam Beberapa Tulisan Saya Penyidik Itu Bukan Penaga Hukum Secara Secara Murni Tidak Seperti Jaksa Atau Hakim Yang Memang Dididik Dari Sarjana Hukum Tapi Penyidik Itu Dia Menjadi Penaga Hukum Karena Perintah Undang Satu Terus Kedua Dia Menjadi Penaga Hukum Karena Ada Modulnya Coba Nanti Di Browsing Itu Banyak Banget Modul Pendidikan Atau Modul Pendidikan Untuk Penyidik Penyidik Yang Sudah Tersebar Di Internet Dengan Itulah Mereka Diajarkan Mereka Tidak Dapat PIH Tidak Dapat Tidak Dapat Filsafat Hukum Tidak Dapat Yang Dapat Praktis Praktis Sehingga Di Kepalanya Penyidik Itu Banyak Sekali Kepentingan Kepentingan Pelatihan Kepentingan Keilmuan Tapi saya Kasih Tanda Petik Saya Kasih Bintang Ada Kepentingan Budaya Hukum Institusi Ada Kepentingan Perintah Artinya Atasan Juga Berperan Dan Yang Paling Perah Ini Sebenarnya Ada Kepentingan Serapan APBN Jadi Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Itu Sangat Ditentukan Dengan Bagaimana Teknik Penyidikan Teknik Penuntutan Itu Mampu Menyerap APBN Karena Kalau suatu Pemeriksaan Penyidikan Belum P21 Itu Anggaran Negara Belum Keluar Nanti Kalau sudah P21 Baru Anggaran Negara Bisa Diserap Nah Jadi Anda Mulai Berpikir Loh Kalau Enggak P21 Tapi Damai Di Tengah Jalan SP3 Karena Damai Keluar Enggak Duitnya Enggak Keluar Duitnya Dampaknya Apa Karena Dia Enggak Keluar Duitnya Maka Pasti Pihak Yang Diuntungkan Dalam SP3 Tersebut Dalam Damai Tersebut SP3 Karena Damai Itu Pasti Diminta Bagian Berapa Bagian Kami Ya Karena Mereka Sudah Keluar Tenaga Keluar Biaya Keluar Administrasi Kertas Dan Segala Macemnya Tapi Enggak P21 Sehingga Muncul Biaya Lain Lain Disitu Seolah Ini Perkembangan Praktik Bukan Ini Teori Nama Nama Konsepnya Apa Anggaran Berbasis Kinerja Dimana Itu Diajarkan Di Hukum Administrasi Negara Nah Orang Pidana Lupa Ngomongin Kesitu Ngomongnya Penyidik Itu Penegak Hukum Harus Begini Dia Lupa Ada Anggaran Berbasis Kinerja Sama Nanti Dipenuntun Gitu Kalau Kasus Yang sudah Dilimpahkan Itu Nggak Dituntut Anggaran Berbasis Kinerjanya Untuk Menyerap APBN Itu Nggak Keluar Makanya Dalam ranah Kejaksaan Jaksa Yang Berpestasi Itu adalah Jaksa Yang paling Banyak Menuntut Kalau Kalau Nggak Percaya Baca Undang Undang Kejaksaan Yang Baru Di Dalam Penjelasan Umumnya Disebutkan Disebutkan Dengan Jelas Nah Itu Teori Semua Bukan Cuma Praktek Nah Sekarang Bagaimana Penyidik Ini Berjalan Ini Ada Persiwa Pidana Kemudian Persiwa Pidana Yang Dilaporkan Itu Mengalami Objektifikasi Apa itu Objektifikasi Mengalami Proses Penalaran Proses Argumentasi Sesuai Dengan Apa yang Dipahami Oleh Kepalanya Penyidik Sehingga Terjadilah Peristiwa Kalau kita Sebut itu Peristiwa Cocokologi Dengan Teks Otoritatifnya Atau Norma Hukumnya Atau Pasalnya Nanti ada Teorinya Ini Saya Jelaskan Kenapa Bisa Terjadi Objektifikasi Nah Teks Otoritatif itu Selalu Dibagi dua Unsur Subjektif Unsur Objektif Kita Kalau Diajarin Dulu Kalau Pidana Kan Begitu Pasal Barang Siapa Dengan Sengaja Menghilangkan Yawa Orang Lain Mana Unsur Subjektif Barang Siapa Dengan Sengaja Itu Unsur Subjektif Menghilangkan Yawa Orang Lain Itu Unsur Objektif Unsur Subjektif Unsur Objektif Akan Diobjektifikasi Dengan Alat Bukti Dan Barang Bukti Akan Dicocokkan Yang Kemudian Nanti Juga Akan Dicocokkan Dengan Keterangan Keterangan Yang Sudah Diperoleh Bahkan Mungkin Akan Dicocokkan Dengan Teknologi Ada DNA Nggak Di Amerika Itu Ada Dulu Saya Baca Udah Lama Kasus Ini Jadi Di Kepolisian Salah Satu Negara Federal Amerika Punya Bagian Khususus Tentang Nama Bagiannya Cold Case Kasus Yang Dibekukan Kalau Di Indonesia Kasus Yang Dibekukan Tanggapannya Negatif Tapi Kalau Di sana Yang disebut Cold Case Artinya Penyidik Belum Mampu Menemukan Alat Bukti Untuk Menjerat Tersangka Sudah Ketemu Tersangkanya Sudah Tahu Siapa Yang Disasar Tapi Belum Ada Alat Bukti Untuk Menjerat Dia Nah Suatu Saat Ada Seseorang Tahun 83 Kalau Saya Tidak Salah Tahun Itu 83 Itu Melakukan Pembunuhan Terhadap Seorang Gadis Dilakukan Pemeriksaan Belum Sampai Pengadilan Dilakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Tidak Terbukti Dia Tapi Orang Orang Masyarakat Punya Keyakinan Dia Pembunuh Demikian Juga Dengan Penyidik Akhirnya Kasus Itu Masuk Ke Bagian Cold Case Era 90-an Muncullah Teknologi Yang kita Kenal Hari ini Adalah DNA Kasus Itu Dibuka Kembali Dibuka Kembali Dan Ditemukanlah DNA Orang Itu Ada Dalam Apa Namanya Ada Dalam Alat 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 Yang Lakukan Pembunuhan Baru Dia Ditangkap Itu Sebabnya Di Common Law Tidak ada Penyelidikan Mereka Tidak pakai Istilah Penyelidikan Tetap Penyidikan Jadi Perisiwa Ini Terjadi Belum Masuk Ke Penyidikan Kalau Kita Sekarang Mengatakan Oh Berarti Dirangah Penyelidikan Kalau Mereka Tidak Mengatakan Itu Penyelidikan Ya Memang Bukan Penyidikan Tapi Mereka Sudah Bekerja Sudah Bekerja Untuk Mencari Alat Buktinya Nah Ini Proses Yang Terjadi Bagaimana Seorang Penyidik Itu Melakukan Fungsi Dalam Penegakan Hukum Nah Hal Yang Menarik Di Dalam Kuhab Dan Sampai Hari Ini Orang Pidana Mungkin Tidak Ngeh Ada 43 Kata Wawenang Atau Konsep Konsep Wawenang Dalam Kuhab Saya Saya Tahu Ini Justru Sebelum Saya Lulus S1 Jadi Saya Dulu Waktu S1 Dua Tahun Saya Lulus S1 Saya Dekat Dengan Seorang Dosen Dan Saya Diminta Untuk Melakukan Apa Namanya Jadi Kayak Modifikasi Undang Undang Ada Undang Undang Penjelasannya Saya Taruh Di Bawah Ada Undang Undang Penjelasan Saya Taruh Di Bawah Nanti Sudah Selesai Saya Kasikan Dosen Dosen Bikin Kompilasi Undang Undang Tapi Setiap Pasal Sudah Ada Penjelasannya Kan Kalau Aslinya Pasal Dulu Nanti Penjelasannya Di Belakang Nah Ini Kita Lekatkan Ke Masing Pasal Itu Kerjaan Saya Satu Waktu 2 Tahun Melulus Nah Disitu Saya Baru Nge Ternyata Banyak Juga Kata Wawenang Dalam Kuhab Yang Kata Wawenang Ini Tidak Diajarkan Di Hukum Pidana Coba Nanti Cek Kuliahnya Masing Masing Gak Ada Satupun Hukum Pidana Buku Ajar Dalam Hukum Pidana Yang Menjelaskan Apa Arti Wawenang Nah Kalau Dari Sini Sebenarnya Bisa Ditarik Ke Kanah Tipikor Pasal 2 Pasal 3 Mempersoakan Wawenang Jabatan Kekuasaan Wawenang Jabatan Kekuasaan Itu Tiga Konsep Yang Tidak Diajarkan Dalam Hukum Pidana Tapi Diajarkan Di Dalam Hukum Administrasi Negara Nah Yang Jadi Persoalan Ketika Nanti Anda Mulai Mengkhususkan Diri Dalam Hukum Pidana Misalnya Ketika Bicara Wawenang Jangan Bawa Hukum Administrasi Pastikan Jawabannya Begitu Oh itu Hukum Han Nggak usah Dibahas Itu Justru Pemikiran Yang salah Total Menurut Saya Kenapa Saya katakan Salah Total Karena Anda Nggak Mungkin Jadi Sarjana Hukum Kalau Hannya Nggak Lulus Anda Nggak Mungkin Jadi Sarjana Hukum Kalau HTN Nggak Lulus Perdata Nggak Lulus Nah Kenapa Ada Mata Kuliah Wajib Di Dalam Fakultas Hukum Itu Mata Kuliah Penciri Dari Seorang Sarjana Hukum Sehingga Kalau Dia Nggak Paham Han Dia Nggak Paham HTN Berarti Harusnya Jangan Lulus Dulu Sarjana Hukum Sama Kalau Nanti Mau Skripsi Udah Di Semester 7 Skripsi Kita Tanyain Mata Kuliah PH Yang Ada Di Semester 1 Misalnya Atau Semester 3 Misalnya Mata Kuliah PH Wah Pak Kejauhan Nanyanya Kita Sudah Lupa Kalau Sudah Lupa Belum Pantes Untuk Jadi Sarjana Hukum Karena Mata Kuliah Wajib Itu Harus Ingat Saya Pun Sampai Hari Ini Masih Belajar PH Sampai Hari Ini Sekarang Saya Masih Buka Buka Buku PH Untuk Selalu Refreshing Nah Advocate Hat itu Bermain Disini Di Wawenang Apa Kewenangan Penyidik Apa Kewenangannya Jaksa Apa Kewenangannya Hakim Sehingga Kalau Mereka Lewat Melampaui Dari Wawenangnya Dalam hal Penyidikan Ada Prapit Ya kan Karena Asasnya Itu kan Tiada Jabatan Tanpa Wawenang Itu Asas Umum Yang Memang Diajarkan Di Hukum Administrasi Dan Berlaku Untuk Institusi Pemerintahan Tiada Jabatan Tanpa Wawenang Tiada Wawenang Tanpa Pertanggungjawaban Dua Asas Yang harus Dipegang Kalau Berhadapan Dengan Institusi Negara Ya Memang Jadi Kayak Ini Jadi Kayak Ngajarin Ngajarin Untuk Apa Nyerang Tapi Memang Itu Asas Umum Nah Setiap Wawenang Itu Memunculkan Pertanggungjawaban Setiap Wawenang Itu ada Pertanggungjawabannya Itu sebabnya Di dalam kata Wawenang Itu Kakinya Ada dua Kaki Wawenang Itu Ada Wawenang Sebagai Hak Dan Ada Wawenang Sebagai Kewajiban Contoh Contoh Misalnya Ada Orang Maling Ayam Di Pasar Satu Yang Dimaling Ayam Kalau Kita Lihat Pasalnya Pasal Pencurian Itu Masih Di bawah Lima Tahun Gak Wajib Untuk Ditahan Tapi Karena Dia Maling Ayam Di Pasar Ada Kekhawatiran Dikeroyok Masa Maka Penyidik Punya Wawenang Dalam Bentuk Kewajiban Untuk Melakukan Penahanan Makanya Maling Ayam Ditahan Itu Untuk Menyelamatkan Dia Dari Amuk Masa Nah Itu Wawenang Dalam Bentuk Kewajiban Tapi Kalau Tindak Pidana Yang Sudah Di Atas Lima Tahun Ancaman Pidananya Kenapa Kemudian Dia Ditahan Bisa Ditahan Itu Adalah Wawenang Dalam Bentuk Hak Saya Gak Tahu Hukum Pidana Di tempat Saya Pancasila Juga Gak Diajarkan Itu Orang Orang Pidananya Gak Mengajarkan Itu Ketika Bicara Wawenang Pikiran Saya Langsung Kehan Oke Nah Ini Konseptualisasinya Konseptualisasinya Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Saya Langsung Oke Nah Di Dalam Proses Penyidikan Itu Merupakan Bagian Dari Proses Penegakan Hukum Karena Penyidik Itu Penegakan Hukum Ditegaskan Dalam Undang-Undang Polri Pasal Dua Fungsi Kepolisian Adalah Melaksanakan Kekuasaan Penyelenggaraan Melaksanakan Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Bidang Penegakan Hukum Pengayoman Melayani Kayak 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 Nah Penegakan Hukum Itu Ternyata Ada Postulatnya Ada Postulat Itu Ada Asumsi Atau Ada Konsep Yang Dirumuskan Oleh Palapakar Nah Kebetulan Saya Menyukai Konsep Yang Diajukan Oleh Suruna Sukanto Jadi Nah Ini yang Kita suka Berdebat Suka Berdebat Tentang Suatu Pengertian Misalnya Penegakan Hukum Penegakan Hukum Menurut Si A Gini Oh enggak Menurut Si B Gini Padahal Dua-duanya Sama-sama Benar Kita Yang Menentangkan Itu Kita Yang Membenturkan Dua Pandangan Ahli Tersebut Padahal Dua-duanya Ketika Membuat Konsep Itu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Dari Perspektif Yang Berbeda Dari Alat Ukur Yang Berbeda Sehingga Keluarlah Suatu Konsep Dengan Definisi Yang Berbeda Nah Kita Yang Sebagai Pengikutnya Yang Setuju Dengan Teori Itu Menyalahkan Teori Yang Lain Kalau Saya Setidaknya Kalau Saya Suka Dengan Suno Sukanto Sudah Cukup Sampai Situ Gak Perlu Saya Debatkan Oh Menurut Yang Menurut Jimli Salah Yang Menurut Ini Salah Padahal Ranah Hukumnya Berbeda Ini Suran Nato Kanto Berbicara Dalam Ranah Sosiologis Karena Beliau Adalah Guru Besar Bidang Sosiologi Hukum Jadi Kalau Ngelihat Pendapat Jangan Cuma Baca Pendapatnya Lihat Orangnya Yang Ngomong Ini Siapa Jimli Asidiki Juga Bicara Soal Pendekatan Hukum Tapi Pengertiannya Bersifat Normatif Oh Iya Karena Memang Dia Metode Penelitian Dia Yuridus Normatif Jadi Wajar Kalau Dia Menyampaikan Konsepsinya Secara Normatif Nah Apa Kata Suriono Mungkin Yang Mahasiswa Yang Baru-baru Gak Begitu Kenal Siapa Surono Sukanto Nanti Bisa Dicari Siapa Itu Orangnya Itu Saya Punya Futurnya Masih Muda Itu Ganteng Gak Karuan Kayak Superman Yang Meninggal Itu Ganteng Banget Tinggi Orangnya Tinggi Gagah Ganteng Sayang Meninggalnya Muda Nah Surono Surono Mengatakan Upaya Menyerasikan Nilai-nilai Yang Terjabarkan Dalam Kaidah Jadi Ini Kalimat Dia Kaidah Norma Ini Kalimat Saya Karena Orang Sosiologis Dia Tidak Menggunakan Kata Norma Dia Menggunakan Kata Kaidah Untuk Membedakan Rana Kaidah Dan Mengejawantahkan Dalam Bentuk Sikap Sebagai Penjabaran Tahap Akhir Melalui Diskresi Aparat Penegak Hukum Saya Jelaskan Satu Pertama Kalimat Ini Khususnya Upaya Menyerasikan Nilai-nilai Yang Terjabarkan Dalam Kaidah Itu Sebenarnya Adalah Merupakan Upaya Melakukan Penemuan Hukum Dalam Bentuk Penapsiran Jadi Menyerasikan Nilai-nilai Yang Terjabarkan Dalam Kaidah Itu Artinya Nilai-nilai Itu Sembunyi Di Dalam Norma Gak Kelihatan Itu Makanya Kalau Orang Baca Pasal Itu Yang Dicari Maknanya Jangan Artinya Kalau Artinya Sudah Definisinya Seperti Itu Tapi Maknanya Itu Apa Nah Nilai Itu Adalah Makna Yang Tersembunyi Tadi Itu Itu yang Dicari Nah Proses Mencari Itu Itu adalah Proses Penemuan Hukum Bentuknya Apa? Penapsiran Jadi kan Penemuan Hukum Itu ada Tiga Bentuk Ada Penapsiran Ada Konstruksi Ada Argumen Jadi Salah Satunya Penapsiran Nah Kemudian Apa? Sikap Tindak Sikap Tindak Sikap Tindak Untuk Melakukan Penemuan Hukum Jadi Upaya Menyerahsikan Ini Diwujudkan Dengan Sikap Tindak Dalam Hal Melakukan Penemuan Hukum Untuk Menapsirkan Bukti Tadi Kemudian Apa sih Penemuan Hukum Itu? Nah Jadi Memang Saya Milih Milih Definisi Yang Sedikit Menggugah Penemuan Hukum Menurut J.A. Pontir Saya Nggak Ambil Yang Suruno Sukanto Saya Nggak Ambil Yang Sudikno Mertokosumo Karena Sudikno Mertokosumo Juga Bikin Buku Tentang Penemuan Hukum Saya Nggak Ambil Peter Mahmud Marjuki Dalam Bukunya Tentang Pengantar Ilmu Hukum Juga Ada Membahas Penemuan Hukum Di situ Tapi Saya Ngambil Yang Dari J.A. Pontir Penemuan Hukum Merupakan Tindakan Otoritas Publik Yang Yang Dapat Dapat Dipaksakan Melalui Kekuasaan Dan Kekerasan Jadi Penemuan Hukum Itu Adalah Milik Kekuasaan Makanya Saya Katakan Ke Mahasiswa Saya Kalau Kamu Mendasarkan Analisamu Terhadap Fakta Yang Terjadi Di Dunia Nyata Maka Penafsiran Itu Adalah Hak Absolut Dari Penegak Hukum Kenapa Saya Katakan Itu Kalau Penyidik Sudah Mengatakan Anda Tersangka Keluar Penatapannya Bisa Gak Kira-kira Dipujuk Tanpa Tendensi Apapun Dipujuk Jangan dong Pak Kasian Anak Saya Masih Kecil Kecil Gak Akan Bergeming Itu Karena Dia punya Kekuasaan Untuk Melakukan Penafsiran Seseorang Itu Adalah Ditatkan Menjadi Tersangka Nah Dengan Kekuasaannya Itu Dia dapat Memaksakan Dengan Cara Kekerasan Apa Misalnya Dipanggil Sekali Gak Dateng Dipanggil Dua Kali Gak Dateng Keluar Surat Membawa Dipanggil Dengan Paksa Gak Mau Kalau Ngelawan Bisa Ditembak Di Tempat Nah Itu Kekerasan Yang Dibenarkan Oleh Undang-undang Secara Undang-undang Dibenarkan Secara Teori Ada Nah Sehingga Kekuasaan Yang dari Sikap Tindak Tadi Memunculkan Keputusan Dari Aparat Penegah Hukum Itu Dalam Ranah Teori Saya Membuat Satu Istilah Tersendiri Karena Saya Gak Mau Sama Dengan Yang Lain Saya Menyebut Sebagai Trinity Of Power Ada Tiga Kekuasaan Disitu Kekuasaan Kewenangan Diskresi Yang Ini Juga Ranah Hukum Administrasi Negara Dan Anda Harus Bisa Pahami Kekuasaan Itu Apa Kewenangan Itu Apa Diskresi Itu Apa Kekuasaan Itu Muncul Dari Undang Undang Dasar Kewenangan Muncul Dari Undang Undang Diskresi Merupakan Pengecualian Dari Kewenangan Dalam Kedahan Tertentu Muncul Diskresi Tapi Diskresi Bagian Dari Kewenangan Kok Ribet Amat Pak Mahaminya Oke Saya Sederhanakan Saya Sederhanakan Waktu Saya Jadi Pengacara Ada Calon Kalian Datang Dia Bicara Pak Saya Diperiksa Polisi Gini Gini Segala Macem Karena Saya Dituduh Melakukan Tindak Tidana Ini Pertanyaan Yang Paling Rasional Untuk Ditanyakan Adalah Pertama Anda Diperiksa Di Ranah Mana Penyelidikan Atau Sudah Sidik Oh Masih Penyelidikan Pak Kalau Masih Penyelidikan Maka Kita Teringat Wowenang Dari Penyidik Kalau Dia Masih Penyelidikan Berarti Belum Ada Seperindik Belum Ada SPDP Belum Ada Dua itu Masih Dalam Ranah Lidik Belum Muncul Dua itu Artinya Penyelidik Baru Mencari Peristiwa Tersebut Peristiwa Pidana Atau Bukan Baru Itu yang Dicari Maka Pembelaan Kita Adalah Bagaimana Bisa Menggoyang Kemampuan Penyelidik Untuk Mengatakan Peristiwa Ini Bukan Peristiwa Pidana Ini Peristiwa Perdata Sampai Situ Karena Kewenangan Penyelidik Adalah Mencari Peristiwa Pidana Kalau Misalnya Datang Lagi Kamu Diperiksa Dimana Di Sidik Di Ranah Penyidikan Oke Berarti Udah Tanggal Berapa Surat Penyidikannya Yang kita tanya Surat Penyidikannya Dulu Sprendiknya Dulu Tanggal Satu Sekarang Tanggal Berapa Tanggal Lapan Berarti SPDP Sudah Keluar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kalau SPDP Sudah Keluar Itu Artinya Jaksa Sudah Tahu Ada Peristiwa Ini Nah Kalau Jaksa Sudah Tahu Dalam Konteks Sistem Peradilan Bidana Muncul Satu Lembaga Namanya Lembaga Prapenuntutan Dimana Jaksa Punya Kewenangan Untuk Memberikan Petunjuk Pada Penyidik Artinya Nanti Pada Saat Mau P21 Tahap Satu Kita Sudah Harus Tahu Dulu Siapa Jaksanya Yang Menerima SPDP Ini Sehingga Ada perkara Di Banten Banten Serang Penggelapan Vidusia Jadi Kalau Saya Punya Motor Leasing Itu Saya Nggak Boleh Kalau Belum Lunas Saya Nggak Boleh Jual Kalau Saya Jual Terus Nggak Ngas Tahu Leasing Itu Penggelapan Dalam Vidusia Nah Ini Peristiwanya Saya Nggak Ngomong Ke Leasing Saya Jual Yang Beli Tadi Jual Lagi Yang Beli Tadi Jual Lagi Sampai Empat Kali Jual Itu Barang Udah Nggak Tahu Kemana Nah Ditangkaplah Saya Nah Ini Pengacara Pinter Dia Lari Ke Jaksa Dia Lari Ke Jaksa Dia Bilangin Ini Barang Buktinya Nggak Ada Yang Digunakan Kan Motor Ini Sebagai Alat Untuk Melakukan Tindak Bidana Barang Buktinya Nggak Ada Jaksa Mengeluarkan Petunjuk P19 Ke Penyidik Cari Motornya Ya Sampai Bongkok Nggak Akan Ketemu Sudah Motornya Sudah Nggak Tahu Hilang Kemana Sudah Sudah Berganti Tangan Berapa Kali Jadi Akhirnya Perkara Itu Di SP3 Akhirnya Karena Nggak Ada Barang Buktinya Nah Itu Apa Dasarnya Kewenangan Yang Kita Pakai Kita Tahu Kewenangannya Jaksa Semana Di Rana Perdata Terjadi Nggak Terjadi Saya Dulu Masih Pengacara Kaget Juga Saya Waktu Daftar Perkara Saya Nggak Ajarin Jelek Tapi Terjadi Dalam Praktek Dan Saya Berpikir Ini Karena Kewenangan Waktu Saya Daftar Perkara Di Kepanitraan Itu Panitra Bilang Udah Pak Perkaranya Di Berkasnya Di Sini Aja Nanti Kita Yang Jalan Kan Ada Loket Satu Kan Kalau Kita Diajarin Loket Satu Loket Dua Loket Ini Taruh Aja Di Sini Berkasnya Nanti Kita Yang Jalan Loket Enak Itu Perdata Apalagi Pidana Masuk Ke 143 Puhab Mengatakan Jaksa Melimpahkan Perkara Ke Pengadilan Apa Nggak Mungkin Jaksa Akan Ngomong Juga Ke Panitra Tolong Carikan Hakim Yang Enak Itu Dari Keunangan Panitra Karena Perkara Nggak Mungkin Masuk Langsung Ke Hakim Tapi Ke Panitra Dulu Nanti Dari Panitra Yang Mendistribusikan Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Yang Mendistribusikan Ke Hakim Hakim Nah Saya Punya Temen Dulu Hakim Jakarta Selatan Kalau Setiap Jumat Itu Seluruh Hakim Ngumpul Di ruangannya Ketua Ketua Pengadilan Mengapain Setoran Karena Mereka Bagi-bagi Kasus Untuk Distribusi Perkara Itu Kewenangan Yang Dimanfaatkan Nah Betapa Pentingnya Seorang Advokat Itu Harus Paham Secara Utuh Tentang Konsep Kewenangan Supaya Apa Setiap Kewenang Harus Dipertanggungjawabkan Itu Asasnya Ya Saya Nggak Ngajarin Jadi Pemberontak Ya Saya Ngajarin Untuk Berteori Yang Digunakan Dalam Praktek Oke Nah Kemudian Dalam Ranah Penyelidikan Eh Sorry Dalam Ranah Penyelidikan Ada Dua Asas Yang Dalam Proses Pergelan Pidana Itu Menjadi Persoalan Ya Dalam Ranah Penyelidikan Juga Menjadi Persoalan Yaitu Asas Diferenciasi Fungsional Dan Asas Kolektif Fungsional Sebenarnya Secara Makna Aslinya Ya Itu Asas Ini Merupakan Asas Yang Sifatnya Terutama Yang Diferenci Fungsional Sifatnya Antisipatif Kalau Tidak Diatur Dikuhat Boleh Diatur Oleh Masing-masing Fungsi Dalam Sistem Pergelan Bidana Kalau Tidak Diatur Dikuhat Itu Asli Makna Aslinya Seperti Itu Tapi Hari Ini Yang Terjadi Berbagai Macam Muncul Pertab Berbagai Macam Muncul Sema Yang Sebenarnya Dikuhat Tidak Nyuruh Memang Tidak Diatur Tapi Tidak Tidak Nyuruh Apa Misalnya Kalau Di Kejaksaan Itu Paling Gampang Jakuan Alternatif Itu Tidak Ada Di Kuhab Dia Munculnya Di Surat Edaran Jaksa Agung Tahun 1993 Kalau Saya Debat Soal Itu Mereka Akan Mengatakan Ini Sudah Jadi Kebiasaan Peradilan Nah Artinya Apa Disini Yang Ingin Saya Sampaikan Kalau Anda Turun Praktek Basisnya Jangan Cuma Undang Undang Karena Terkadang Penyidik Jaksa Hakim Itu Lebih takut Sama Sema Lebih takut Sama Perkap Sama Perpol Sama Seja Surat Edaran Jaksa Agung Mereka Lebih takut Dengan Itu Daripada Dengan Undang Undang Sehingga Kuasai Surat Edaran Surat Edaran Temukan Cari Nah Disini Membutuhkan Kemampuan Untuk Melakukan Penelusuran Dokumen Hukum Mudah Mudah PKP Ada Pelajaran Penelusuran Dokumen Hukum Walaupun Sebenarnya Di mata Kuliah MPH Harusnya Diajarkan Cara Melakukan Penelusuran Dokumen Hukum Yang Paling Gampang Nanya Google Yang Paling Gampang Oke Kemudian Pola Penelaran Hukum Saya Gak Tahu Di Dalam Kampus USM Tapi Ini Muncul Karena Di Pancasila Itu Pola Pikirnya Dipisah Yang Ajar Dosen Yang Ajar Hukum Material Material Yang Yang Ngejar Formil 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 Sehingga Dosen Material Kalau ditanya Formil Gak Tahu Buat Saya Agak Aneh Buat Saya Itu Teks Pindana Material Itu Pasti Berimbas Ke Hukum Formil Sehingga Buat Saya Kita Wajib Tahu Materialnya Wajib Tahu Formilnya Yang Jadi Persoalan Sekarang Dalam Pengajaran Dimanapun Dua Pengetahuan Ini Apa ya Berjalan Secara Intuitif Tidak Disadari Tidak Disadari Secara Utuh Oh Saya Berbicara Hari ini Berbicara Hukum Formil Ini Saya Berbicara Hukum Material Tapi Semua Bergabung Menjadi Satu Disebut Sebagai Pemahaman Intuitif Dalam Diri Seseorang Yang Secara Serentak Dan Keseluruhan Padahal Kalau Ini Dipahami Secara Sistematis Secara Sistematis Dan Menerima Apa Namanya Menerima Intervensi Dari Ilmu Ilmu Lain Kayak Tadi Saya Katakan Bahwa Penyidik Itu Di Kepalanya Banyak Ada persoalan Psikologis Psikologis Karena Mungkin Naik Jabatan Mau Naik Karir Keluarganya Belum Makan Dan Segala Macemnya Itu Persoalan Psikologis Kenaikan Gaji Dan Segala Macemnya Itu Persoalan Ekonomis Maka Pemahaman Pemahaman Intuitif Itu Tidak Terjadi Sehingga Tidak Terjadi Pemahaman Secara Keseluruhan Karena Tidak Bersifat Sistematis Maka Seharusnya Suatu Penelaran Hukum Itu Harus Bersifat Open System Van Hat Recht Penelaran Hukum Itu Harus Bersifat Terbuka Dia Bisa Menerima Masukan Dari Ilmu Ilmu Lain Untuk Bisa Melengkapi Karena Pada Dasarnya Tidak Ada Ilmu Yang Berdiri Sendiri Coba Nanti Kalau Anda Praktek Kemudian Anda Ngotot Hanya Ingin Menggunakan Metode Jurus Normatif Saya Yakinkan Anda Pasti Kalah Terus Saya Yakinkan Itu Anda Pasti Kalah Terus Kalau Anda Anda Hanya Menguasai Jurus Normatif Tapi Tidak Menguasai Sosiologis Misalnya Boleh Enggak Menggunakan Alat Poligraf Kalau Penyidik Pasti Bilang boleh Karena Di Perkapnya Dikatakan Poligraf Sebagai Alat Bukti Kita Bisa Bantah Itu Kalau Kita Bicara Alat Bukti Alat Bukti Hanya Diatur Di Kuhab 14 Satu Kenapa Perkap Ngatur Itu Sebagai Alat Bukti Satu Secara Normatif Dua Secara Sosiologis Melalui Ilmu Psikologis Poligraf Itu Hanya Membaca Reaksi Tubuh Keringatan Dab Bigduk Dan Bohok Atau Jucur Tidak Hubungannya Itu Secara Sosiologis Dengan Ilmu Psikologis Secara Historis Misalnya Poligraf Itu Muncul Dulu Digunakan Untuk Mencegah Orang Mengaku Melakukan Pengakuan Palsu Di Amerika Itu Gini Kalau Ada Penjahat Mulai Kebongkar Dia Nyuruh Orang Kamu Aja Yang Ngaku Nanti Keluargamu Semua Saya Hidupi Jadi Aktual Dadernya Tidak Ketangkep Tapi Yang Ketangkep Adalah Orang Yang Ngaku Salah Nah Poligraf Itu Dulu Untuk Mengukur Orang Yang Ngaku Salah Tadi Nah Sekarang Dibalik Nah Coba Dari mana Saya Tahu Itu Saya Belajar Saya Pelajari Semua Saya Cari Semua Referensi Yang Berhubungan Dengan Hukum Dan Praktek Sehingga Saya Punya Saya Punya Pemahaman Konsep Untuk Berdebat Nanti Di Pengadilan Nah Kalau Anda Nggak Punya Itu Hanya Jurus Normatif Selesai Hidup Anda Sebagai Pengacara Karena Nggak Mengulasai Metode Yang Lain Nah Bagaimana Pengerjanya Ilmu Hukum Dalam Dalam Praktek Ini Karena Mau Jadi Advokat Makanya Saya Ajarkan Ini Secara Teoritis Ada Satu Dua Tiga Empat Yang Paling Tinggi Interpretasi Pemaparan Sistematisasi Identifikasi Saya Sampai Jam Berapa Ya Halo Mas Panitia Kelihatnya Sampai Jam Sepuluh Pak Jam Sepuluh Ya Jam Sepuluh Berarti Saya Sepuluh Menit Lagi Biar Ada Proses Menjawab Ya Oh Ya Oke Nah Tiga Tiga Empat Tahap Ini Itu Tidak Pernah Disadari Dalam Diri Kita Memang Kalau Kita Sadari Kesannya Itu capek Banget Hidup Kita Habis Ini Saya Mau Ngapain Habis Ini Terus Habis Ini Ngapain Jadi Kita Selalu Berjalan Seperti air Mengalir Coba Kalau kita Masuk ke kolam Atau ke sungai Kita kan Tidak pernah Tahu Itu air Yang tadi Di belakang Sekarang Posisinya Ada di mana Kan Kita Tidak pernah Tahu Ngalir Hidup kita Seperti itu Dalam ilmu Pengetahuan Seharusnya Tidak boleh Seperti itu Apalagi Mau dipraktekan Makanya Di dalam Skripsi Tesis Desertasi Objek Dari Penelitian Itu Pasti Ada Kasus Posisi Pasti Ada Nah Urayan Tentang Kasus Posisi Itulah Yang disebut Sebagai Pemaparan Itu Yang disebut Sebagai Pemaparan Nah Sistematisasi Itu adalah Pengetahuan Untuk Bisa Menentukan Proses Ini Dalam Ranah Hukum Mana Saya Pernah Menangani Satu perkara Kapal Di Kalimantan Kapal Terbalik Kapal Dari Jakarta Sisi Dari Kapal Itu Saya Lupa Oh Sorry Dimasukin Ke Truck Dan Truck Jalan Terbalik Jadi Bukan Kapal Terbalik Tapi Truck Terbalik Nah Kemudian Adalah Tuntutan Apa Dari Pihak Asuransi Untuk Menuntut Ganti rugi Karena Undang-Undang Asuransi Diperbolehkan Setelah Asuransi Itu Mengganti Kerugiannya Si Tertanggung Dia berhak Untuk Menuntut Kepada Kita Misalnya Saya Sebagai Sebagai Pemilik Kapal Untuk Mengganti Kerugian Itu Saya Lupa Istilahnya Nah Itu Saya Pakai Mahasiswa Satu Kelas Saya Berdayakan Saya Bikin Lompok-kelompok Yang Satu Bikin Apa Namanya Pengumpulan Dokumen Diurutkan Sesuai Tanggal Bulan Tahun Hari Jam Harus Berurut Sudah selesai Saya Kasih Ke Kelompok Yang Lain Tolong Dibikin Tabel Sudah Dibikin Tabel Saya Kasih Ke Kelompok Lain Tolong Dikasih Komentar Saya Kasih Lagi Kelompok Lain Tolong Dibikin Jalan Ceritanya Nah Dari Situ Itu Proses Pemaparan Dari Situ Baru Terlihat Oh Berarti Kasus Ini Bersinggungan Dengan Undang Undang Asuransi Bersinggungan Dengan Undang Undang Lalu Lintas Dan Jalan Raya Karena Truck Itu Jalan Dia Terbalik Di Tengah Jalan Bersinggungan Dengan Angkutan Laut Karena Kita Mau Tahu Waktu Mengikat Alat Itu Siapa Yang Bertanggung Jawab Waktu Di Pelabuhan Undang Undang Ini Undang Ini Nah Kita Menentukan Kita Identifikasikan Yang Mana Undang Undang Yang Paling Dominan Untuk Kepentingan Kita Membantah Gugatan Proses 1 2 3 Itulah Yang Disebut Sebagai Proses Interpretasi Karena Mulai Dari 1 Sampai 3 Interpretasi Tidak Pernah Lepas Memilih Dokumen Itu Kan Kita Menginterpretasikan Oh Ini Ada Di Nomor 1 Oh Enggak Ini Ada Di Nomor 2 Itu Interpretasi Nah Ini Secara Praktek Gak Pernah Ada Orang Yang Oh Saya Sudah Melakukan Pemaparan Hari Ini Kemudian Begitu Beralih Proses Sekarang Saya Sudah Melakukan Sistematisasi Gak Pernah Kan Ada Yang Begitu Semua Berjalan Dengan Cara Mengalir Begitu Saja Padahal Dalam Konteks Ilmu Hukum Ini Perlu Untuk Disadari Kapan Kita Melakukan Pemaparan Kapan Dan Kesemuanya Itu Instrumennya Cuma Satu Yaitu Interpretasi Nah Dimana Saya Dapat Ilmu Ini Filsafat Jadi Memang Dari Pengacara Saya Sudah Suka Filsafat Oke 5 menit Saya Coba Untuk Cepat Yang Ini Sikap Kita Kepada Klien Dan Penegak Hukum Gampangnya Begini Dalam Gambar Ini Saya Selalu Mengatakan Kepada Mahasiswa Saya Waktu Dalam Mata Kuliah Diklat Kemahiran Pidana Saya Katakan Begini Kalau Ada Calon Klien Datang Ke Anda Dan Bicara Kepada Dan Ngeluh Dan Segala Macem Maka Isi Kepala Anda Isinya Harus Satu Klien Anda Adalah Tersangka Hari Ini Sehingga Anda Harus Tanya Sedam Dalamnya Bahkan Kalau Perlu Ini Bahasa Yang Agak Kasar Dan Tidak Ilmiah Tapi Saya Sering Menggunakan Ini Tujuannya Untuk Orang Paham Itu Kalau Perlu Nomor Sempak Anda Tahu Kalau Perlu Kenapa Supaya Di Pengadilan Anda Tidak Dipermalukan Kalau Klien Itu Kita Iyain Nanti Di Pengadilan Jaksa Ternyata Memunculkan Bukti Baru Yang Kita Tidak Tahu Klien Tidak Ngomong Dan Ingat Lawyer Itu Bekerja Berdasarkan Data Yang Diberikan Oleh Klien Sehingga Klien Kejujuran Klien Di Awal Menjadi Penting Setelah Kita Ket Klien Kita Firm Dengan Klien Kita Dengan Alat Bukti Yang Dia Punya Entah Itu Salah Atau Tidak Baru Posisi Kita Balik Ke Arah Tengah Hukum Sehingga Nanti Pola Pikirnya Adalah Seperti Ini Ini Pola Pikir Yang First Yang Awal Kalau Mau Bicara Dengan Klien Nah Tadi Ada Saya Katakan Ada Perziwa Cocokologi Dalam Penyidikan Ini Nama Teorinya Teori Cermin Apa Teori Cermin Itu Tuturan Atau Ucapan Hanya Bermakna Jika Ada Alat Dan Barang Buktinya Hukum Hukum Pidana Kan Begitu Bergerak Kalau Dia Bukan Unsur Jangan Dibuktikan Makanya Perkaranya Sambo Kemarin Rame Masalah Motif Motif Bukan Bagian Dari Unsur Tidak Perlu Dibuktikan Satu lagi Bilang Motif Itu Masuk Dalam Unsur Dia Menjadi Penyebab Tindak Pidana Terjadi Sehingga Perlu Dibuktikan Tinggal Hukum Pidana Itu Aslinya Mengikuti Teori Ini Ini Teori Dari Ilmu Bahasa Dari Filsafat Bahasa Yang Menciptakan Wittgenstein Ini Dia Katakan Teori Picture Teori Ucapan Yang Kalau Tidak Ada Bentuk Empiris Itu Berarti Tidak Bermakna Abstrak Makanya Motif Itu Abstrak Tidak Perlu Dibuktikan Itu Tidak Bermakna Nah Advocate Terhadap Client Itu Awal-awal Harus Melakukan Distansiasi Dan Distingsi Harus Jaga Jarak Dulu Harus Ada Muncul Kepastian Dalam Diri Kita Bahwa Client Kita Sudah Jujur Terhadap Kita Nanti Kalau Sudah Itu Terjadi Baru Kita Balik Arah Baling Arah Para Penyidik Yang Penyidik Melalui Menggunakan Kalau The Picture Theory Itu Dalam Ilmu Hukum Menjadi Metode Deduksi The Picture Theory Logikanya Adalah Atomis Logik Yang Dalam Hukum Hukum Itu Sama Dengan Logika Silogisme Logika Silogisme Itu Mayor Minor Premis Mayor Premis Minor Konklusi Premis Mayor Itu Biasanya Undang Undang Premis Minor Itu Fakta Konkret Kasus Yang Terjadi Baru Nanti Konklusi Nah Di Dalam Ranah Filsafat Metode Ini Dikritik Terus Kenapa Karena Kalau Premis Mayor Terpenuhi Kalau Premis Mayor Terpenuhi Otomatis Premis Minor Akan Nikut Sehingga Ini Model Logika Yang Merugikan Hak Asasi Manusia Nah Gimana Caranya Keluar Dari Logika Ini Anda Harus Menguasai Nilai Asas Norma Kalau Disini Tadi Ada Ada Sosiologis Pisiologis Budaya Harus Dikuasai Dari Klien Ya Coba Perhatikan Nota Pembelaannya Sabo Waktu Di Youtube Itu Ada Ahli Psikofrensik Yang Mengatakan Pak Samboni Orang Yang Hidup Di Dalam Ranah Ruang Lingkup Yang Budayanya Tenang Sehingga Emosinya Itu Bisa Dimanage Padahal Dia Dalam Keadaan Marah Itu Ada Ahli Yang Ngomong Seperti Itu Itu Kita Perlu Kenapa Kemudian Dalam Persidangan Saya Butuh Ahli Psikologis Untuk Memberikan Kejelasan Bagi Hakim Bahwa Dari Sisi Mental Orang Ini Nanti Bisa Dibaca Ini Salah Satu Cara Saya Mengajarkan Mahasiswa Untuk Membedah Kasus Jadi Kalau Untuk Membedah Kasus Itu Cari Dulu Karakteristik Hukumnya Clear Subjek Hukumnya Hubungan Hukumnya Bagaimana Akibat Hukumnya Bagaimana Kalau Ini Semua Sudah Clear Nanti Saya Bagi-bagi Karakteristik Itu Isinya Publik Atau Privat Material Atau Formil Lex Generalis Atau Lex Specialis Kompetensinya Siapa Pendegak Hukum Kompetensinya Yang mana Ini Pakai Undang-Undang Yang mana Undang-Undang Yang sekarang Atau Jangan-jangan Undang-Undang Sudah Tidak Berlaku Atau Misalnya Kalau Yang Subjek Hukum Ini Subjek Hukumnya Ini PIH Semua Sebenarnya Subjek Hukumnya Naturist Persen Atau Ref Persen Kalau Naturist Persen Gimana Model Pertanggungjawaban Pidananya Kalau Ref Persen Gimana Model Pertanggungjawaban Pidananya Hubungan Hukumnya Apa Dia Hubungan Hukum Karena Perintah Undang-Undang Atau Hubungan Hukum Karena Perjanjian Sekarang Banyak Hubungan Bisnis Yang Karena Perjanjian Ditarik Kepidana Nah Ini Membaca Karakteristik Hukum Jadi Cara Menalahah Kasus Hukum Nah Akibat Hukumnya Apa Karena Dalam Pidana Ada Delik Matril Ada Delik Formil Nah Ini Mekanisme Jadi Ini Saya Ajarkan Di Mata Kuliah Di Club Kemahiran Baik Kemahiran Pidana Maupun Kemahiran Perdata Karena Secara Umum Dalam Menyelesaikan Persoalan Mata Kuliah PIH Menjadi Pegangan Utama Karena Untuk Membahas Pertanggungjawaban Ada Disitu Subyeknya Sehingga Konsep Karakteristik Hukum Ini Konsep Mengkaji Skema Perbuatan Hukum Saya Menggunakan Ini Empat Parameter Ini Nanti Teman-teman Silahkan Nanti Dibaca Untuk Dipahami Tapi Sebenarnya Anda Baca Buku PIH Sudah Selesai Persoalan Ini Ini Yang Disebut Dengan Kritik Prosedural Keadilan Bukan Hanya Sekedar Mengandung Makna Konstitutif Namun Pula Mengandung Makna Regulatif Karena Berlaku Sebagai Posedur Untuk Memeriksa Apakah Proses Peradilan Pidana Itu Sendiri Adil Ataukah Tidak Jadi Anda Jangan Cuma Ter Terkungkung Sama Oh Penyidik Melakukan Ini Coba Lihat Di Objek Pra-peradilan Termasuk Objek Objek Pra-peradilan Cuma Penatapan Tersangka Penangkapan Penahanan Pengledahan Penyitaan Udah Cuma Itu Berarti Gak Bisa Kita Uji Ke Pra-peradilan Enggak Jangan Kesitu Pemikirannya Apapun Yang Dilakukan Penyidik Itu Dalam Konteks Pemerisaan Pidana Dalam Konteks Akan Melimpahkan Ke Penutut Umum Sehingga Apapun Yang Dilakukan Itu Berdasarkan Mewenang Apapun Yang Dilakukan Dengan Dasar Mewenang Maka Itu Saya Itu Baru Bulan Desember Akhir Tahun Kemarin Sebelum Natal Dan Tahun Baru Itu Jadi Ahli Di Mojekerto Untuk Menggugat Prapit Jadi Ada Pengacaran Gugat Prapit Tindakan Hukumnya Apa Blokir Anda Bayangkan Blokir Bukan Objek Perkara Dari Prapit Tapi Dia Blokir Dan Dia Minta Saya Sebagai Ahli Untuk Menerangkan Itu Saya Pakai Dua Asas Itu Aja Tiada Jabatan Tanpa Wawonang Tiada Wawonang Tanpa Pertanggungjawaban Artinya Setiap Penyidik Yang Dilakukan Oleh Penyidik Harus Dipertanggungjawabkan Kemana Dipertanggungjawabannya Kepropam Saya Sudah Tidak Percaya Karena Itu Antar Institusi Dan Dia Sifatnya Tidak Terbuka Jadi Sidang Kodetik Sifatnya Tertutup Tidak Tidak Terbuka Tidak Bisa Orang Nonton Bahkan Mungkin Orang Orang Tidak 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 Bisa Dipercaya Maka Satu-satunya Lembaga Yang Terpercaya Adalah Pengadilan Untuk Melaksanakan Prapit Satu Itu Terus Kedua Prapit Itu Ada Untuk Menghormati Hakkas Manusia Lihat Dikonsideran Menimbang Huruf A Kuhab Ada Disitu Nah Kemarin Dikabulkan Akhirnya Blokir Disuruh Cabut Nah Di ND 2018 Penghentian Penyelidikan Digugat Ke Pengadilan Melalui Prapit Dan Dimenangkan Alasan Logikanya Hakim Apa Dia Mengacu Kepada Pendapatnya Yaya Rahab Bahwa Tidak Mungkin Ada Penyidikan Kalau Tidak Ada Penyelidikan Dalam Konteks Umum Bukan Konteks Terangkap Tangan Tidak Mungkin Ada Penyelidikan Kalau Tidak Ada Penyelidikan Artinya Apa Penyelidikan Dan Penyelidikan Dan Logika Itu Diterima Dan Dimenangkan Oleh Hakim Prapradilan Jadi SP3 Leadnya Dicabut SP3 Penghentian Perkara Dipenyelidikan Dicabut Disuruh Lanjutkan Di Jakarta Jakarta Selatan Ada Lagi Yang Aneh Penghentian Perkara Yang Tidak Dilanjutkan Disuruh Dihentikan Itu Yang Lugat Maki Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Jakarta Selatan Nah Ini Artinya Apa Semua Wawenang Itu Wajib Dipertanggungjawab Prosedural Itu Wajib Dikritisi Sehingga Anda Jangan Terjebak Dengan Apa Yang Ada Hanya Di Pasal 77 Dan Di Putusan MK 21 2014 Nah Ini Sebenarnya Inti Yang Ingin Saya Katakan Mungkin Disambil Disini Aja Biar Nanti Ada Setengah Jam Untuk Bisa Diskusi Oke Terima kasih Assalamualaikum Ada Kita Buka Sesi Tanya Jawab Pak Doktor Baik Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Resen Atau Langsung Silahkan Silahkan Pak Agus Rianto Nama Saya Agus Rianto Dari Pekaloman Yang Yang Ingin Saya Tanyakan Pak Roking Berkaitan Dengan Penyidikan Awal Disampaikan Bahwa Penyidikan Setelah SP21 Baru Mendapatkan Anggaran Untuk Penyidikan Nah Sebelum SP21 Tidak Mungkin Akan Dikluarkan Kemudian Setelah Perjalanan Sebelum SP21 Ada Yang Namanya SP3 Berarti Dihentikan Pada saat Belum Sampai Ke SP21 Nah Itu Ada Biaya Dana-dana Yang Disampaikan Bapak Bahwa Ada Kertas Ada Apakah Semacam Itu Kalau Kita Minta Biaya Kita Biaya Dana Dan Biaya Apa Itu Legal Ini Yang Apakah Itu Legal Resmi Dan Tidak Menimbulkan Pertanyaan Padahal Ini Merupakan Kinerja Daripada Penyelidikan Saya Kira Itu Sementara Demikian Terima Kasih Mas Agus Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Maksudnya Begini Ini Terjadi Pemikiran Yang Sifatnya Pragmatis Ya Jika Jika Suatu Perkara Itu Tidak Sampai Kepada Ranah P21 Maka Penyidik Akan Memeroleh Rembes Dari Negara Berupa Penyerapan Anggaran APBN Nama Konsepnya Anggaran Berbasis Kinerja Nah Maka Silogisme Yang Kedua Jika Penyidikan SP3 Maka Penyidik Tidak Memperoleh APBN Kan Gitu Nah Peristiwa Ini Peristiwa Ini Dijadikan Legitimasi Oleh Penyidik Untuk Meminta Bagian Jadi Misalnya Begini Saya Punya Hutang Sama Mas Agus Yang Kemudian Saya Dilaporkan Misalnya Hutangnya 10 juta Misalnya Saya Dilaporkan Vidana Nah Biasanya Penyidik Akan Selalu Mengatakan Begini Sudah Damai Dulu Bisa 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 Kekami Tanah Tangan Di Depan Kami Sebagai Saksi Gitu Kalau Misalnya Terjadi Perdamaian Terjadi Dalam ranah Penyidik Maka Sudah Bisa Dipastikan Penyidik Tidik 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 Nah Orang Yang Mas Agus Ini Kan Akhirnya Saya Bayar 10 juta Utang Saya Supaya Perkara Pidananya Tidik Lanjut Laporannya Mas Agus Supaya Dicabut Kan Gitu Nah Mas Agus Dapat 10 juta Nah Peristiwa Tidak Bisa Dirembes Karena Tidak P21 Itu Melekat Dalam Pemikin Penyidik Kalau Gitu Gantiin Kinerja Kita Selama Ini Bagilah Dari 10 Itu Tampau Enggak Mas Agus Kalau Ditanya Ilegal Apa Enggak Ya Ilegal Karena Biar Bagaimanapun Kita Tidak Boleh Memberikan Itu Tapi Gini Saya Menjadi Maklum Kalau Dulu Saya Melihat Kayak Gitu Itu Marahnya Minta Ambul Saya Itu Paling Marah Melihat Orang Nyogok Karena Saya Sendiri Tidak Pernah Nyogok Selama Saya Jadi Lawyer Tapi Saya Menjadi Maklum Ketika Saya Melihat Sendiri Itu Bahkan Ini Kejadiannya Di Polda Jakarta Di Bagian Itu Terus Belok Kiri Nah Di Salah Satu Itu Penyidik Patungan Mas Agus Ngumpulin Duit Dia Patungan Satu-satu Ditarikin 100 ribu 100 ribu 100 ribu Nah Saya Waktu itu Mau Dampingin Klien Saya Tanya Itu Duit Apa Kok Dikumpul Kumpulin Dari Anggota Tumben Tumbenan Arisana Bila Enggak Pak Mau Beli Kertas Coba Bayangin Mas Agus Penyidik Setingkat Polda Beli Kertas Patungan Gimana Nggak Saya Nangis Hari Itu Ini Gila Negara Ini Dan Akhirnya Sistem Hanlah Yang Menjadikan Pidana Berantakan Jadi Kalau ada Persoalan Di penyidik Ini Hukum Pidana Nggak Beres Belum Tentu Jangan Jangan Dari Hukum Administrasi Negaranya Yang Nggak Beres Sehingga Berimbas Ke Kita Ke Bagian Pidana Penegakan Hukum Pidana Nah Disini Memang Bukan Berarti Saya Melegalkan Itu Tapi Kalau Kita Berpikir Secara Lebih Luas Ada Persoalannya Sangat Besar Dalam Penegakan Hukum Pidana Kita Itu Itu Jadi Terima kasih Kalau Mungkin Tahu Bapak Duit Lawyer Tahulah Persis Di Dalamnya Bagaimana Itu Menyadari Tapi Kadang-kadang Mungkin Orang Yang Tidak Tau Persis Situasinya Itu Dengan Berita Di Luar Sudah Beda Itu Yang Saya Galkan Tapi Itu Masalah Istilahnya Seperti Itu Hal Yang Lumrah Katakan Seperti Itu Makanya Kalau Saya Dengar Itu Lebih Baik Pengaduan Dulu Setelah Pengaduan Inilah Muncul Win-win Solution Agar Mereka Tidak Meluas Ke Laporan Polisi Terima Kasih Pak Roki Atas Jawabannya Mudah Mudah Bermak Terima Masih Masih Silahkan Nyalain Silahkan Silahkan Atau Sudah Jelas Ya Mungkin Karena Praktisi Cara Menjelaskannya Kan Secara Detail Sudah Bisa Dipahami Semuanya Dari Sisi Praktek Sisi Tauri Nya Juga Mungkin Ya Atau Nanti Kalau ada Pertanyaan Bisa Dipirim Ke W.A. Group Nanti Kita Teruskan Ke Beliau Pak Doktor Rocky Baik Kalau Tidak Mungkin Kita Akhiri Pak Doktor PPT Yang Ada Revisi Kok Saya Tidak Bisa Oh Sorry Saya Salah Ini Jadi Ini Suaranya Kurang Kurang Sudah 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 Share Di Chat Untuk PPT Yang Ada Tambahannya Oh Siap Itu Ada Yang Nanya Mbak Maya Silahkan Mbak Maya Jina Terima kasih Bapak atas waktunya Itu kan memang tuturan atau ucapan yang itu gamlang memang tidak ada bukti Alat dan barang bukti yang menguatkan pernyataan dia sebagai korban Nah tetapi kita melihat beberapa keterangan-keterangan dari misalnya Seperti asosiasi psikolog forensik Kan tadi Bapak juga mengatakan di dalam proses persidangan itu sekarang ini sudah menggunakan berbagai macam instrumen Instrumen dan juga pendekatan Termasuk ada keterangan dari asosiasi psikolog forensik yang mengatakan memang ada dugaan Ada indikasi begitu yang kuat bahwa Ibu PC ini memang korban Tetapi memang di aspek yang lain dia tidak ada buktivism Nah kemudian kita juga mendengar salah satu mendengar putusan dari hakim Ternyata dikatakan memang tidak ada perkosaan di situ Nah di sisi lain Pak saya pernah mendengar nanti entah ini benar atau salah Bahwa saksi korban dalam kasus perkosaan pencah bulan itu sudah dianggap cukup Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak Bapak ya Kasus Sambo ini sebenarnya kasus yang saya menghindari untuk ini ya Waktu awal-awal ya Karena saya itu masih berkomentar di media Waktu itu ada jawapos Sempat wawancara saya sebanyak Kalau saya nggak salah Dua kali apa tiga kali wawancara saya jawapos itu Tapi itu saya baru bahas tentang persoalan otopsi Nah setelah persoalan otopsi itu Saya menutup diri untuk tidak membaca Sambo Karena framing sosialnya terlalu tinggi Buat saya ya Framing sosialnya terlalu tinggi Saya tidak anti framing sosial Framing sosial itu perlu ketika normatif itu sudah mentok Baru kita lari ke framing sosial Tapi kalau normatif masih terbuka Jangan lari dulu ke sosiologis Saya orangnya begitu Jadi waktu itu saya tutup diri untuk tidak Membaca berita apapun tentang Sambo Dan tidak berkomentar apapun Nah cuma memang saya Selalu mendapat Kiriman Tuntutan Tuntutan Pledoy Itu kan beredar ke Dunia WhatsApp Ya secara luas itu kan Pledoy dan segala macemnya Nah sehingga Saya tahu kemudian bahwa Si ahli Psikologi forensik Si Bu Reni gitu ya Itu sebenarnya bukan individu Itu ya Bukan Saya tidak sependapat dengan pandangan hakim Yang mengatakan itu pendapat subjektif Tapi Hasil Psikologi forensik itu Dibuat oleh tim Tim Kalau saya tidak salah 12 orang yang buat itu Dan tim itu ditunjuk oleh Baris Krim Jadi bukan ditunjuk oleh Bu Pece Dia ditunjuk oleh Industri kepolisian Untuk melakukan Kajian Psikologi forensik itu Nah sampai pada titik itu Saya Karena banyaknya 12 orang yang terlibat Dalam melakukan kajian Saya memandang Itu sifatnya Harusnya objektif Kecuali Kajian itu dilakukan oleh Bu Reni sendiri Sebagai ahli psikologi forensik ya Itu baru saya oke Setuju Itu subjektif Tapi karena ini tim 12 orang Dan dia merupakan Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Kan gitu ya Maka seharusnya Tidak Bukan merupakan Suatu pendapat yang subjektif Jadi saya disitu Tidak sepakat dengan Dengan hakimnya Tapi persoalan Apakah itu diterima Atau tidak Oleh hakim Nah itu Balik keyakinan hakim Yang jadi persoalan di kita Itu gini Hakim itu kalau Misalnya saya jadi ahli ya Saya jadi ahli Kemudian hakim itu Tidak setuju dengan pendapat saya Yang jadi persoalan Di dalam pertimbangan hukum Hakim Itu tidak pernah dibahas Kenapa dia tidak setuju Tidak pernah Kalau dia tidak setuju Sudah tidak setuju saja Tidak akan muncul Itu pembahasannya Nah itu Itu yang menyulitkan kita Untuk mengkaji Nah sehingga Apa namanya Hakim ada kontribusi Ketidaktepatan dalam Melakukan pertimbangan hukum Terhadap Psikologi forensik Nah kemudian Kalau itu dikaitkan Dengan saksi korban Yang jadi persoalan adalah Undang-undang PKS Itu Waktu Bu PC itu Kan sempat melapor ya Bu ya Sempat melapor Ke Polda Ke bagian Renata itu Dan itu karena Kalau itu Laporan diteruskan Maka mungkin Akan terbongkar nih Kebenarannya Apakah Kebenaran itu artinya Bukan benar Bu PC diperkosa Bukan Kebenaran itu adalah Apakah benar dia diperkosa Atau dia tidak diperkosa Kalau laporan itu Diteruskan Sayangnya kan Laporan itu dicabut Bukan dicabut Sorry Dihentikan Karena Framing sosial dan segala macam Itu dihentikan Dan di dalam Dankuan Jaksa Dalam perkaranya Bu PC Kita tidak bisa Menggunakan logika Undang-undang PKS Karena pasalnya Tidak masuk ke situ Ini persoalan Dalam si Vilo Itu begitu Kalau di dalam Kaman lo Itu tidak akan ada Persoalan seperti ini Karena pasti Jaksa Akan menggunakan Berbagai macam Pendekatan Termasuk undang-undang PKS Kalau Kaman lo Persoalannya kita Si Vilo Nah si Vilo itu Apa yang didakwakan Maka harus menggunakan Logika dari dakwaan itu Nah itu sebabnya Apa Tadi Pendapat Ibu Kenapa Saksi korban Dalam undang-undang PKS Kan cukup satu Kan gitu Harusnya itu menguntungkan Tapi karena Karena laporannya Dihentikan Dihentikan Didrop oleh Polri Maka logikanya Ibu Menjadi tidak ada Yang mendukung Itu persoalannya Dan di Perkaranya Bu PC Logika undang-undang PKS Tidak boleh masuk Karena yang didakwakan Bukan itu Itu kira-kira Bumaya Terima kasih Bumaya Baik Bapak Terima kasih Baik Silahkan Mungkin ada Yang lain Masih ada Waktu 7 menit Silahkan Baik Kalau memang Tidak ada Atau nanti ada Di perjalanan Ada yang Tanyakan Pak Dokter Bumakun Silahkan Bik Ada Grup Peserta Nanti Kita akan Teruskan Baik Untuk sesi Pertama Mohon izin Kita tutup Pak Dokter Baik Terima kasih Pak Dokter Bumakun Dan Para peserta PKPA Sesi pertama Sudah berjalan Dengan lancar Alhamdulillah Maka Sesi pertama Kita tutup Dengan Badaan Alhamdulillah 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 Sekali lagi Terima kasih Pak Dokter Bumakun Sukses selalu Selamat Para aktivitas Pembeli 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 Pembeli